Oke, halo guys, selamat datang kembali bersama orang-orang yang menarik Oke, bagaimana kali ini kebetulan aku di Singapura Dan ternyata di Singapura ini ada satu tempat yang menurutku sangat hanarik Yaitu Museum Ice Cream Alias Museum Ice Cream Penasaran atau kayak apa? Nah, ini cabangnya untuk di Asia itu sekarang cuma satu di sini Jadi kebetulan aku sama Jena waktu kosong, jadi kita nyempatin diri ke sini Nah, aku waktu coba isinya kayak apa? Dan kebetulan karena akhir tahun ini sekarang ada konsep Natal kayak gitu Pink Mask katanya Oke, seketika masuk akal kita ternyata disuruh bikin nama es krim kita Nah, kayak Jinri tadi bikin nama kojo dutnik Jinet To Jinet To Kone To itu Kone To Ya, Kone To Jadi Jinet ternyata mau bernama Jinet jadi Kone To Jinet To Aku mikir ini sih Oh, ini dulu What? Ice O-Hel S-O-L Sorry, S-O-L Ice O-Hel Oke, tol karena udah tak buat Kayaknya terimpel di sini ya Oke, jadi di sini ada beberapa ruangan Dan setiap 2-3 ruangan Itu bakal ada es krim Yang bisa kita nikmati Dan katanya Bebas Mau sepuasnya ya bisa Jadi gak setiap ruangan itu ada es krimnya Nah, ruangan pertama ini Kayak ada layar Dan juga sedikit sejarahnya es krim Yup, jadi kayak di sini Ini ada beberapa sejarahnya es krim Mulai oven berapa Kayak gimana Dan sampai lah di jaman kita sekarang ini Di sini sebenarnya cukup banyak info-info tentang es krim Tapi menurutku yang paling menarik ini Yaitu Dari mana Vanila terbanyak Yaitu Dari Madagaskardan Indonesia Di ruangan pertama ini Ada krim terlihat tau Oh, ini tipe-tipe mainan Kayak kamu harus pakai otak sebelah Kanan Lihat kreativitas Jangan lupa Tipe-tipe mainan Kekas Tipe-tipe mainan Lihat keren Oh Yang paling nyata Oh 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 ini ada mainan ngelempar katong gini selamat menikmati premium itu ada kukifah terguruh sama M&M ya disetirannya agak disebelah tapi aku beli juga coklat sama jamu tapi aku beli juga coklat sama jamu tapi aku beli juga coklat sama jamu jadi ini ekstrimnya jadi mau sepuasnya boleh tapi aku beli juga tapi aku beli juga karena sambil menikmati aku beli juga coklat aku beli juga aku beli juga coklat aku beli juga aku beli juga aku beli juga ya 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 aku beli juga juga Oh ya, rasanya peppermint Rasanya kayak mint-mint di mana yuk Kalian emang miliar, cuman warai pink, rasanya benar-benar pink Mungkin biasanya kita warai juga kan ya Atasnya juga dibuat kayak teka gitu Jadi rawanimai tadi Di ruangan 6, ada ruangan yang panon-panon kiri Kiri-kiri, awas, saya duduk di Jadi di ruangan 6 ini akan jalan yang ditakutkan Oh ya, sudah Oke, tadi dimitai tolong untuk foto Kayak gitu, sudah lewat dan di ruangan ini Ini isekrim lagi ya Hi, what isekrim do you have here? Oh, can I have pandan? Oh, this is how you go Oh ya, thank you Kotaan gini, konsepnya disini mirip sama ruangannya Jadi ternyata desain kamarnya itu mengikuti sama es krimnya juga Rasa pandan Rasa pandan Nyeh 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 Ini Nyeh Nyeh Mereka itu juga punya rasa prémio Warna biru gini Tapi aku dijelasin, tapi kurang fokus aku dengerin Yang, ya pokoknya warna biru gini Tak cóf baik Yang biru ini, warna ini pasti kayak penghapus Polfen dulu, tau gak? yang pengapus ada merah sama biru biru tau aku spolmen karena mungkin semua udah pake tea bagi biru kan awal-awalnya pake itu lebih dosis lumayan tapi bukan di buku aku paling suka panas kayaknya yang ini yau pulut hitam saya terlalu rasa ada ya pandan yang jalan-jalan aku yang enak kurik oke, sekarang ini ada tempat basketnya sama ayunan untuk tomat sama pisang gak tau di sini ada apa es krimnya boleh aku coba ini yang terbaik? ya, cendolnya wow, cendolnya bagus bagaimana cendolnya kelihatan? aku bisa tunjuk oh, waw kelihatan bagus oke, aku coba ini yang terbaik terima kasih oke, ini es krim potong yang sering kita beli kalo masih ngambor hmm hmm kerasa pain applenya kok cocok ya abis ini tanya banyak-banyak dolin juga enak tapi biskuitnya terlalu kriuk karena aku gak salah menopo oke, ruangan yang sini ternyata juga punya tempat mainan buat anak-anak makanya anak-anak itu kayaknya menikmati tempat ini terus kayak di sini ini kita bisa naik muter terus turun sana ya kayak gini nih terus di sini juga ya kayak gini nah sekarang aku mau nyupain yang cendol can I try the cendol? can I try the cendol? can I try the cendol ice cream? ah, ya thank you so much dapet juga akhirnya cendolnya cendolnya sama cuma agak ada ijoisnya dikit gini kelihatan gak yuk? mungkin gak terlalu kelihatan hmmm 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 kayaknya kalau kita makan gawat es cendol kan ada ijojo-nya itu loh nah itunya dibekukan makanya udah kerteknya rasanya mirip tapi jadinya jadi kertek-kertek keras yuk kenapa ini menarik juga patut dicoba kayaknya hmmm 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 ada ruangan kayak gini gelap-gelap nih ya hai ya ini bisa dibilang tempatnya sangat super fotogenik jadi buat anak-anak yang lagi pacaran gitu kayaknya bakal menarik banget dan juga ini tempat dimulai waktu jaman-jaman covid jadi bisa ditayangkan lah ya kenapa ngebung banget nah ini ruangan penuh pisang sekarang oke kayaknya kita tiba di ruangan es krim terakhir kayaknya ya ini terakhir kayaknya thank you oke yang terakhir ini stasiunnya cuma punya luar rata aku ambil yang mangu suyu ini soalnya yang saatnya vanilla sama aku maju kurang gila kayak gini kayak gini dan esnya ini semua nih karena tak terbatas jadi aku mau ngelain nasi ini udah mulai kenyang makanya beberapa es di tangga itu tadi ini mulai dengan setengah 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 tapi cepat kesini emangnya semua ya wah kayaknya abis itu sakit perut apalagi silah perut wanas di dalam sini di dalam musimnya ini dingin banget jadi perbedaan suhu antara di dalam perut sama luar ruangnya lumayan jauh ini minum apa? ini minuman teh yang terlalu terlalu kerasa terlalu kerasa terlalu kerasa di belakang terlalu kerasa di depan ya 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 ternyata sepinggannya jadi gak terlalu dalam beres setengah petis, setengah petis, tapi ya kalau buat foto kayaknya menarik anak-anak suka jadi kita lihat kenapa mereka orang pasaran atau yang baru punya anak dua ini yang paling bayangin ya kalau ya emm, tour katanya juga sering datang tapi hari ini kebetulan gak ada dan tempatnya menurut itu sih dari luar ya kelihatan kecil banget tapi ternyata di dalam lumayan banyak juga yang bisa dilakukan mungkin karena ada makanan ya jadi menarik kalau udah kita bisa ke petis dan klarknya yang terakhir ini jadi ruangan-ruangnya sudah selesai aja ini konyolnya warna ini nah ini habis keluar baru yang merasakan tadi ruangan ber-ac, tiba-tiba keluar langsung hangat tapi karena hujan hari ini gak terlalu panas juga dan ini masih ada cafe bar oh, cafe ini kayak gini loh, tak kira koren atau gimana ya ternyata cafe-nya ya outdoor-an gini daerah cafe-nya kayak gini emm, aku tadi nyoba pesen satu minuman jendeljus yang khusus versi Natalan ini tapi yang ini favoritnya anak-anak mirip moito rasanya, mirip moito tapi asal kira-kira tidak ada rasa minting ya pak tapi ini ternyata pet friend nih, jadi kalau misalnya orang-orang lokal yang punya peliharaan anjing itu bisa dibawa kesini terus anjingnya main kesini bahkan mereka juga punya es krim yang bisa dikualifikasi sama jaman peliharaannya jadi ya konsepnya kayak gitu jadi kayak gitu, hari ini aku nyobain ke Museum Ice Cream yang ada di Singapur, jadi menurutku kalau misalnya sengaja ke Singapur untuk nyobain ini ya silahkan kalau punya uang lebih tapi kalau misalnya kebetulan ke Singapur, kayaknya lumayan juga kesini karena ruangannya indoor, gak terlalu panas tapi aksesnya gak terlalu mudah, tapi ya Singapur pakai Google Map semuanya keluar lah jadi gak terlalu susah dan ya silahkan dicoba kalau tertarik, menurutku sih ini cocok banget kalau yang punya anak, ataupun buat orang-orang yang suka nge-post hal-hal yang Instagram oke, jadi video kali ini sampai disini, sampai jumpa di video berikutnya yaaah